Kita pantau jalannya unjuk rasa di depan gedung DPR-MPR RI sore hari ini ada Jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia di sana. Triksi, pantauan terkini di depan gedung DPR-MPR seperti apa? Masih terlihat ramai sekali di sana. Kemudian apa sebenarnya tuntutan masa? Ya, Yiriana, memang ada beberapa hal yang disampaikan karena memang di saat ini sudah ada dua elemen unjuk rasa yang dilakukan. Yang pertama di belakang saya ini adalah para masyarakat ataupun juga yang tergabung dari relawan, kemudian juga dari buruk, aktivis, lalu kemudian juga dari beberapa kalangan masyarakat lainnya yang juga datang dari luar kota ini menyuarakan atau menyetujui terkait dengan digulirnya hak-haket di DPR. Lalu kemudian kalau di sebelah kiri saya, di seberang, ini memang dibatasi oleh pihak pengamaran supaya tidak ada bentrok di antara masa karena memang ada unjuk rasa yang berbeda yang disampaikan saat ini, yang disuarakan. Yang di sebelah kiri atau yang di seberang sana ini adalah mereka yang menyetujui, maksud kami mereka yang kontra atau yang tidak menyetujui adanya hak-haket di DPR. Karena ini yang dinilai adalah ditakutkan jika memang ini dipergunakan untuk kemudian tidak terima dengan hasil dari pemilu. Dan yang juga ditekankan adalah terkait dengan kedamaian, maupun juga kelancaran setelah atau pasca dari Pilpres 2024. Nah, Iriana, tapi saya akan menekankan di bagian sini, di bagian yang pro terhadap hak-haket, di mana memang tadi dari pagi sampai saat ini masih terus menyuarakan beberapa hal. Setidaknya lebih dari 15 poin yang disuarakan, tapi kalau kami rincikan, Iriana dan juga saudara, ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah bagaimana mereka menyuarakan dengan kekecewaan atas pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana bukan hanya sebagai pemerintahannya saja, tapi juga dari pribadinya Joko Widodo ini yang ikut campur tangan, ataupun juga dibilang cawe-cawe dalam pemilu 2024 kali ini. Lalu kemudian poin yang kedua adalah bagaimana mereka resah atau khawatir dengan adanya pemilu yang dianggap curang, yang dilihat ataupun juga dinilai ini banyak sekali kecurangan yang terjadi, sehingga ini harus diungkit ataupun juga diusut yang tentunya melalui hak anget DPR, yang juga menjadi salah satu poin yang disuarakan di ujuk rasa pada hari ini, Iriana dan juga saudara. Nah, menariknya tadi juga memang sebenarnya ada poin-poin lain, seperti misalnya meminta dari KPU maupun juga bahwa seluruh ini untuk diganti melakukan pemilu ulang, termasuk juga menolak harga bahan pangan yang naik. Tadi kami sempat mendengar bagaimana harga bahan pangan atau sembako yang naik ini dipergunakan untuk mengalihkan isu dengan adanya pecurangan dari pemilu yang mereka lihat dan mereka suarakan. Sehingga tadi berkali-kali wujud rasa di tempat ini melalui oratornya menyampaikan bahwa untuk rakyat tidak terpecah, tapi mulai melihat bagaimana ada kecurangan yang harus dikawal, ada pemilu yang harus dikawal, juga hak anget yang harus dikawal. Nah, tadi juga Iriana dan juga saudara, ada beberapa tokoh yang hadir. Yang pertama adalah referi Harun. Referi Harun yang datang ini juga menyampaikan orasinya ataupun juga pendapatnya. Bukan hanya hari ini saja, tapi juga pada saat unjuk rasa pada hari Jumat, dirinya juga turut hadir dan menyampaikan sejumlah hal. Poin-poinnya tidak berbeda jauh, yakni terkait dengan hak anget, bagaimana demokrasi ini bisa disuarakan, bagaimana kecurangan pemilu ini bisa diusut. Nah, termasuk juga tadi salah satu anggota DPR dari fraksi PKS yang kemudian juga tiba, lalu kemudian juga menyampaikan pendapat yang menyampaikan suaranya. Ada beberapa poin yang kami catat, Iriana dan juga saudara, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Syahrul Aidi selaku anggota DPR dari fraksi PKS. Tadi dirinya menyampaikan bagaimana DPR ini juga bekerja untuk rakyat, bagaimana DPR juga membutuhkan bantuan dan juga dukungan dari rakyat, terutama dalam hak anget DPR. Tadi disampaikan bahwa dirinya atau fraksinya bersama beberapa fraksi lain, ini sudah menyuarakan terkait dengan hak anget pada sidang paripurna, yang memang dibuka pada hari ini, Iriana dan juga saudara. Dan kemudian bukan hanya PKS saja, tapi juga ada dari PKB, kemudian juga ada dari PDIP yang kemudian menyampaikan usulannya terkait dengan hak anget. Memang untuk partai-partai lain yang termasuk dalam koalisi, yang memang sudah menyuarakan akan mendukung hak anget, belum ada tambahan atau beberapa pihak yang kemudian menyuarakannya juga, karena memang disampaikan belum ada juri bicara yang hadir pada sidang paripurna tadi, sehingga baru memang setidaknya ada tiga partai yang menyuarakan, ataupun juga menggaungkan terkait dengan hak anget untuk bisa digulirkan di sidang DPR atau di sidang paripurna, Iriana dan juga saudara. Yang tadi juga diminta adalah bagaimana mereka ini juga sudah memperjuangkan di DPR, sehingga juga membutuhkan perjuangan dari rakyat, membutuhkan juga bantuan dari rakyat, sehingga bekerja ataupun juga berjalan bersamaan untuk menekan ataupun juga menggerakkan terkait dengan hak anget yang bisa mengusut adanya kecurangan pemilu yang diduga ini terjadi pada pemilu 2024 ini, Iriana dan juga saudara. Jadi, itu setidaknya beberapa poin yang disampaikan, baik tadi saat orasi maupun juga yang terpasang di spanduk-panduk yang dipasang di mobil komando, maupun juga spanduk-spanduk yang dipasang di tembok-tembok pinggir jalan yang juga menunjukkan ataupun mengutarakan bagaimana keinginan mereka untuk bisa mendapatkan pemimpin dari hasil ketidakcurangan. Itu poin atau itu highlight ya yang disampaikan dalam orasi pada hari ini. Irianda. Jurnalus Kompas TV, Triksy Valencia melaporkan langsung saudara dari depan gedung DPR-MPR RI Jakarta. Terima kasih, Triksy.